Pasca kebakaran yang menghanguskan semua toko material dan penjualan barang rumah tangga, para awak pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan ruangan. Proses ini dilakukan untuk mencegah api kembali menyala. Saat proses pemadaman api, pihak pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan mendapatkan air. Sebab parit yang menjadi sumber air saat itu sedang dalam keadaan surut. Kendala juga, ini baru pasang ini. Parit di depan baru pasang, subuhnya itu kering sekali. Jadi kita ambil air agak jauh, kurang lebih sekitar 400 meter gitu lah disuplikan gitu ya. Kebakaran pada Kamis dini hari itu hanya menyisakan puing-puing bangunan dan sisa material. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun jumlah kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, sementara pemilik toko dievakuasi ke rumah kerabat terdekatnya.